Intro Yes, semuanya selamat datang di Tertanduk Seneng sekali akhirnya Akbari disini bisa duduk bersama seorang musisi Yang menurut gue nih salah satu hero dari Medan juga Dan salah satu apa ya, figur musisi anak muda masa kini sih bisa dibilang ya Gue gak mau nyebut millennial So ini deh ada Oslo Ibrahim Yes Gila ya Apa kabar Ryo Rizky? Baik Bagus lu mention nama itu bagus Kenapa? Biar orang tau aja Nah ya mungkin buat lu yang baru kenal Oslo Ibrahim sebagai sosok Oslo Ibrahim Sebelum itu ada Ryo Rizky Iya bener Boleh diceritain gak Ryo Rizky kenapa akhirnya evolusi jadi Oslo Ibrahim gau banget men Jadi dulu ya Ryo Rizky nama asli gue by the way Oh Ryo Rizky nama asli? Ryo Rizky nama asli gue Di KTP nama panjangnya apa? Ryo Rizky Yuli Andri Yuli Andri Oke Oke menarik nih Terus Gue udah di Medan tapi Di Medan tapi gue tuh ya Gue udah mulai tahun 2014 kali ya Waktu itu kalo gak salah Gue liburan ke Jakarta gitu 2 minggu Di situ gue ngirim demo-demo gue ke label-label gitu lah Oke Ya kayak film-film gitu loh pokoknya gue kayak Gimana gimana? Lu Lu nyiapin berapa amplop coklat? Apa warnanya coklat atau gak? Warnanya amplop coklat ya beneran Amplop coklatnya berapa ya? Sekitar 12 kali ya Kayak di semua label yang gue tau gue kirimin gitu Oke lu kasih kemana aja? Boleh disebutin gak? Yang lu inget aja Gue kirim ke Sony, ke Trinity, Musica Abis itu kayak dan beberapa ada kayak Alfa Records gitu-gitu Alfa, The Majors dan segala macem Oke Apalagi organik gue kirim Organik kirim juga? Oke Cuman gak tau ya kayaknya Nyampe Satpam doang gitu Waduh Sampai akhirnya gue udah ketemu ada namanya VMC gitu namanya Virgo Virgo Multicipta Jadi kayak Itu kebetulan kayak Yang Apa namanya? Salah satu petingginya itu Temennya tante gue Hmm Nah jadi katanya tante gue udah nitipin gue gitu lah Oke 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 Udah nitipin gue abis itu kayak Yaudah gue dateng tuh ke VMC kan Itu tuh tahun berapa? Tahun yang sama? 2014 2014 Iya Jadi 2014 lu memang udah dateng ke Jakarta Memang sudah niat untuk nyebarin demo Iya Jadi Menurut rencana gue Yaudah mungkin Surat gue kebacanya mungkin baru setahun lah Jadi kalo udah kebaca gue udah lulus gitu Oh Tinggal berangkat gitu loh Lu angkatan 2011 Lulus 2015 Iya bener Berarti kuliahnya tepat waktu dong? Akhirnya gak tepat waktu Oke Terus Gimana ceritanya? Apa yang buat pendala tuh? Saya udah lopet 2015 kan Terus kayak Akhirnya si VMC ternyata Suka sama gue Oke Diluar gue temen tante Temen tante gue Lalu gue udah dateng kayak gitu Ya kamu mau apa di Jakarta ini? Gak macem Arahan musiknya gimana Gini Waduh lu gaya gue masih cowboy banget bar Gimana cuy? Kayak gue pake topi kemana-mana gitu Oh Menurut gue gue James Bay dulu Oh Oke Ya karena dulu arahan musik Rioriski kan rada-rada pop gitu kan Ya kalo lu pernah denger lagu Rioriski ya Tau dong nyaman dong Iya sih Apa kabar bule yang ada di videoclip itu? Gilemin seksi banget men bulenya Itu lu pacarin gak sih? Enggak Oh enggak? Tapi chemistry nya dapet sih I wish Oh iya? Tunggu gue bikin videoclip itu putus coi sama mantan gue dulu Gak gara si bule ini? Gak gara bule itu Karena gue bilang Oke bener Karena gue bilang gak ada adegan yang gimana-gimana ternyata gue cium kening kan Dan ada ukur-ukur di pantai tuh Dia pake bikini kan Tapi yang dia permasalahin yang cium kening Loh? Padahal kan lebih vulgar yang itu kan Iya 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 Habis itu kayak Ya udah habis itu gue bilang kayak Ya udah lah acting lah gitu Waktu gue bilang gimana kalo gue segede Reza Radian nanti gitu Iya 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 bener-bener Tapi dia tetep gak terima Karena dia awal gue bilang gak ada adegan-adegan gitu Dia bilang katanya gue bohong Oh Gimana gue tau kan gue disuruh director gitu kan Iya Yaudah akhirnya putus lah gitu Gak lu diputusin setelah syuting videoclip atau setelah videoclipnya rilis? Itu beda loh Setelah pasca syuting gitu Jadi kayak gue takut gitu coy Kalo nanti dia taunya di belakangan gitu Jadi akhirnya gue bilang Iya tadi ada adegan cium Gak bilang gitu Terus Langsung diputusin abis itu Kayak Dia merasa dibohongin Wah Abis itu yaudah gue bilang kayak Lu galau dong? Bukan galau sih Apa makin Yaudah lah ini di Bali gitu Ngerusak mood gue syuting aja gitu loh Oh Iya gak sih? Iya bener-bener Sorry ya Tapi memang ngerusak mood gue Tapi kayak Tapi sekarang gue udah baik-baik lah sama dia Iya baik-baik Waktu saat itu kayak ngerusak aja gitu Tapi Abis itu yaudah Abis itu Dari Kita ngomongin tadi masalah ini ya Timeline 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 Tadi karena bule Bule Rusia tuh ya Apa itu Rusia cuy? Siapa namanya? Irina Masih ada instagramnya gak? Jadi follow gak? Gue gak follow-follow Kan lu takut Kan lu takut gue yang mau follow Tapi cantik banget cuy Lu mesti liat ya Asli Ryo Rizky nyaman Sudah klubnya bulenya cakep banget Iya Itu gue bareng Rail gitu kan Nah iya bener Yaudah intinya Dia suka sama gue kan Si label bukan Iya vmc Vmc suka sama gue Jadi kayak Kalo mau sign sign sekarang katanya Oke Itu 2015 2015 dia hubungin Lu udah wisuda? Belum Gue masih tugas akhir Oke Kalo mau sign sign sekarang Waduh mas gitu Kata mama saya Saya harus wisuda dulu Ya Kalo gak sekarang ya gak usah Kata gitu Oke Yaudahlah kan Nah di posisi Di waktu 2015 itu Temen gue yang dari Medan juga Udah sign sama mereka Oh Pijar Pijar Oh oke Nah Jadi Gue tanya kan namanya si Jack 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 gimana nih Jack Gini Terus dia bilang Ya kan pake bahasa Medan ini Kak terserah kau katanya He Kalo kau mau memang disini ya sekarang aja Gini segala macem Dan gue bilang Gak lah gue gak mau durhaka Gini Oh iya lah Lu kayak basisnya Pijar nih ya Akhirnya balik Hahahaha Shout out lijam Tapi Menurut gue ya gitu Maksudnya Kuliah gue emang bener-bener tanggung banget Bar Hmm Jadi kayak sayang gitu loh Dan gue lagi di Tengah-tengah Bikin tugas akhir gitu Dan Waktu saat itu gue juga Lumayan mempunyai passion Di arsitektur juga Oke Sekarang mah udah gak sama sekali kan Lu siapa lu idola ya? Andra Matin Andra Matin tuh salah satu Gue tuh dulu Ridwan Kamil banget Hmm Andra Matin Andra Matin lah sebenernya salah satu kan Lu bisa tau itu Gedung Buatan dia tuh dari Dindingnya doang gitu Cuman keren sih maksudnya Eh Terus Abis itu Yaudah Kalo misalnya gak bisa Tahun depan Yaudah saya mundur aja Saya bilang gitu Oh anjay Begonya lagi gue Bar Harus itu gue ada wisuda baru dari 2015 Oke Tapi ternyata kan Ehm Kan kalo gak salah kalo wisuda kan harus 144 SKS kan Ehm Ternyata gue ada satu yang miss gitu loh Oke Jadi yang udah lulus Baru 143 SKS Anjir Jadi gue Salah hitung Oke Salah hitung Bar Jadi abis itu kayak Wah Masa gara-gara gue salah hitung gue harus ngulang setahun lagi gitu Anjir Maksudnya dari situ gue langsung kayak Gue nyari usaha lah ya kan Gue kayak Gak mau kuliah lagi gue Maksudnya Gue berusaha Siapa yang bisa gue bayar nih Iya jokil lah Iya kan Jokil maksudnya kayak Siapa kayak orang TU kampus Yang bisa gue iniin Ehm Wah gak bisa deh udah gak bisa lagi gitu-gitu Ya anjing gak ngerti gue Akhirnya tuh gue kuliah lagi satu semester Untuk satunya SKS doang Hahaha Makanya itu yang bikin gue Hahaha Gue Terlambat hijrah Lu gondok banget menurut itu Asli man Dan disaat gue kelar sidang Masalah Kembali lagi ya mantan gue waktu itu udah kayak Bawain gue bunga Yang tuh kayak Miss Universe gitu Oh iya 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 Ses-ses gitu Iya miski ST gitu kan Kayak anjing gak jadi wisuda Satunya CS kurang Kamu sih kayak Udah ngelar sidang tapi gak jadi sidang Asturanya padahal Nyokap gue juga gak bisa ngomong apa-apa gitu Maksudnya kayak Gue tuh juga jadi Kayak jadi nyokap gue diri sendiri gitu Maksudnya injustice-lihat kebodohan gueów Gitu Hehehe gosto Karena waktu gue disitu Kayak temen gue udah pada tamat duluan substrate Jadi gue gak ada temen brainstorming gitu girls dramatically projeto PRESBU Kiti�se Tapi kan di kampus tuh ada kan Kayak Temen yang lu rasa selevel sama lu kan Iya benar bener 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 nah si bego bego ini lu mau miring gini ngapain loh si bego bego ini semua entah kenapa udah lulus duluan itu gak enak banget tuh saks banget sih asli jadi dia kayak gue tinggal sendiri tuh di geng bego itu kan jadi kayak mereka juga udah gak keep in touch gitu sama kuliah gue tapi mereka bantuin semua skripsi gue tapi yang ngitungin gak ngitungin SKS gue juga kan abis itu yaudah akhirnya singkat cerita akhirnya gue ngulang gue ngulang satu semester jadi di satu semester itu gue kuliah cuma satu mata kuliah doang seminggu berapa kali masuk? satu lah gue cuma tinggal ambil yang duanya SKS doang terus kegiatan lu ngapain hari-hari lainnya? hari-hari lainnya ya itu gue bikin lagu manggung lah kan di Medan gue ilmen manggung kan itu sampe akhirnya gue lulus jadi dulu kalo ada yang misal lu ngikutin gue dari dulu banget tuh gue punya judul lagu namanya Kisah Tanentu Arah itu di Medan jadi kayak lagu itu yang gue apply ke WMC oh oke bukan nyaman? bukan Kisah Tanentu Arah kan dia bilang label dia bilang oke kita mau sign lu cuman lu harus bikin lagu yang kayak gini tapi beda gitu oke jadi dia pengen vibe-nya kayak Kisah Tanentu Arah cuman lagu yang baru karena dia gak mau rilis Kisah Tanentu Arah oke gue bilang yaudah dia jadi diantara jeda satu semester itu baru gue kirim-kirim lagu baru ke mereka yang supaya mirip Kisah Tanentu Arah ini gitu loh tapi tadi katanya mereka gak mau lu kalo lu gak sign hari itu juga? nah itu makanya akhirnya entah kenapa ini kata-kata ini sih kata-kata dia waktu terakhir gue minta waktu kan katanya kita mau sign karena lagu ini cuman kalo kamu mau sign sama kita bikin lagu yang baru jadi kayak gue walaupun udah dibilang gitu gue tetep kirim aja gitu ya siapa tau berhasil kan bener-bener sampe akhirnya dan gue tetep berhubungan baik kan sama yang orang label itu kan jadi kan tetep ngirim-ngirim ada kayak 3-4 lagu ditolak gitu kan sampe akhirnya kayak gue udah capek maksudnya di kuliah gue capek di permusikannya gue juga capek karena ditolak mulu tuh lagu-lagu gue kan sampe akhirnya gue nyiptain lah satu lagu terakhir tuh kayak ini kalo gak works juga yaudah gue jadi arsitek aja deh gitu oke nah akhirnya di satu lagu ini mereka suka apa tuh? itu single pertama gue sebagai Rio Rizky di nasional itu sutradara judulnya oh itu sebelum nyaman tuh bapak ya sutradara aja udah sutradara kan yaudah abis itu sutradara akhirnya mereka mau jadi gue wisuda gue pindah kesini tuh oke jadi gue tuh pindah ke Jakarta tuh gara Rio Rizky karena karir gue yang sebagai Rio Rizky dan oke gue gak terlalu berpikir banyak karena gue di Medan udah gak tau mau ngapain ber kayak hampir semua jenis panggung di Medan gue udah gue jabanin gitu loh kayak gue udah gak bisa grow lagi kalo gue di Medan doang gitu jadi gue berpikirnya kayak gue harus lebih nih dan gue emang pengen lebih gitu mau gimana pun caranya gue bakal ngelakuin apa yang bisa bikin gue pindah gitu hmm walaupun musiknya gue gak suka-suka banget gitu oke ada keluarga disini atau gimana? ada, tante-tante gue oke jadi lu tinggal di tante? disini? sekarang, sampe sekarang tuh masih di tante gue terus? terus akhirnya yaudah deh sutradara deh gitu hmm yaudah abis itu akhirnya sikat cerita gue sign lah sama mereka dengan sutradara 2017? 2016 akhirnya oh 16 oke 2016 gue sign abis itu sutradara yaudah biasa aja singlenya pacar LDR? LDR oke LDR terus? itu awal pemicu perang loh oh iya karena di bandara pasti drama banget dong drama sih gak biasa aja sih cuman sedih lah ini sih iya sedih sedih iya cuman disaat penjalannya itu lho bar jadi kayak menurut gue kan gue sering liat di tumblr atau dimana gitu twitter tips LDR nomor 1 dong ya memang bener-bener dong jangan LDR gini gue gue baru sadar ternyata emang LDR tuh sampah banget gini ya bar gini ya bar ada berantem yang kadar berantem itu cuma 20% oke karena LDR gitu 80% maksudnya gini kalo misalnya lu gak LDR gitu kadar berantem itu 20% lu ketemu lu tinggal ngeliat muka cewek lu gini gini udah baik kan ketawa ini LDR gak bisa coy kayak 20% misalnya gue masih tidur terus tiba-tiba gue kebangun karena temen gue nelfon di Whatsapp kan iya otomatis online dong Whatsapp gue iya nah cuman kan gue belum ngabarin cewek gue kalo gue udah bangun gitu kan oh iya iya loh kamu kok belum bangun temen udah online ya Whatsapp kayak gini yang gitu gitu nah itu tuh LDR tuh sampah sih maksudnya ya gara-gara itu sih jadi buat kalian jangan LDR lah secantik apapun gue sampe sekarang sekarang udah itu sih maksudnya kayak secantik apapun gue gak akan mau LDR gitu walaupun Jakarta-Bandung gitu karena gue akhirnya sama mantan gue yang terakhir gue akhirnya Jakarta-Bandung oke karena dia S2 juga di Bandung oke oke tadi ngomongin tentang LDR ya kan menurut lu jangan menurut gue jangan nah cewek lu yang tadinya ada di Medan sama-sama di Medan lu Medan-Jakarta terus akhirnya jadi Bandung-Jakarta iya Bandung-Jakarta dan gue kira bakal lebih baik oke ternyata enggak karena siklusnya yang berbeda karena dia kan kerjanya kerja beneran maksudnya dia S2 kan oke which is dia aktif di weekdays dia arsitek gue dia arsitek dia dia junior dulu junior gue oke sementara gue aktifnya di weekend dulu hmm jadi gak pernah ketemu gitu maksudnya waktu weekdays gue libur dia gak bisa ketemu oke waktu dia weekend libur gue juga gak bisa ketemu karena gue juga manggung segala macem iya bener ya jadi kayak gak ketemu titik tengahnya jadi akhirnya walaupun Jakarta-Bandung hmm ketemunya cuman kayak bisa sebulan sekali dua bulan sekali gitu loh oke maksudnya itu yang bikin buruk oke tadi akhirnya buruk nih ya kan agak sulit lah sulit lah agak sulit karena akhirnya gue berpikir emang kayak apa emang gue ngomongsi LDR gitu karena beberapa temen gue ada yang berhasil juga gitu deken LDR kan tapi kayak gak buat gue gitu gue butuh physical interaction gitu kalo misalnya pacaran bener bener gue butuh pegangan tangan gue butuh kayak misalnya ya pukul-pukulan lah gitu iya iya kalo misalnya LDR tuh gimana ya gue tuh males teleponan bar oh iya walaupun bar apa lu lebih sering chattingan? lebih sering chattingan jadi kayak chattingan chattingan sama teleponan lu suka mana? lebih suka chattingan gue oh iya iya karena chattingan pun juga gue yang ideal menurut gue juga yang sering-sering banget gitu loh maksudnya kayak bukan 24 jam apalagi semakin tua emang maksudnya kayak semakin bertambahnya usia tuh jadi kayak intensitasnya tuh ya yaudahlah maksudnya sama-sama punya kehidupan masing-masing kan iya bener sama-sama lagi mengejar mimpi juga gitu yaudahlah gitu maksudnya gue emang gak akan pergi gitu loh gue emang kalo sayang lo sayang aja gitu kan maksudnya itu yang pengen gue terapkan sebenernya tapi karena gue kita pacaran dulu waktu dari kecil ya maksudnya bukan dari kecil sih dari umur 20-an awal 20 jadi maksudnya kayak berarti semester akhir? 2014? 2015 2015 gue jadiin 2015 oke 2015 gue jadiin ya itu maksudnya jadi masih ada kayak kebawa yang harus chatan sering dan teleponan tiap malem gitu maksudnya itu sama sih gue juga juga gue jadiin tonton segitu cuy iya kan gue 3 tahun ya 3 setelah salam udah gak lu gimana? apa? lu udah gak lagi gue 3 tahun? 4 tahun? gue dulu pacaran 4 tahun sampe gitu wah berat cuy berat kan? makanya kita yang di waktu di sebuah konsernya kita lagi sama-sama oh my god oh my god oh my god oh iya bener-bener bener oke bener kan? oke oke ini akan susah ngeditnya Niki yang 50 ya semari ngepik hahaha gue baru inget gue pernah ketemu di sebuah konser sama sama dengan seorang wanita gitu ya tapi gak jadi juga sama asing-masing iya iya waktu itu kayak bari kayak iya nih gue sengaja bawa nih cewek iya nonton konser ini karena temen gue berhasil nih jadian karena nonton konser ini iya cerita gak jadi juga lu jadinya tapi gue emang waktu itu masih ini sih belum tau gue mau deketin apa enggak kan gue juga bilang sama lu gue gak tau nih mau deketin apa enggak gitu orangnya menarik cuman kayaknya enggak deh akhirnya emang beneran enggak gitu loh gak tau kalo lu ya itu karena lu dihadapin dua pilihan kan antara lu tetap menjalani kehidupan percintaan lu atau lu mengejar mimpi itu kan hal yang berat gitu maksud gue lu nontonnya read story gak sih di Netflix tuh kayak iya tau tau tapi gue belum nonton tapi kan dia ada satu statement yang dibilang gue gak mau menghabiskan waktu dua puluhan gue umur dua puluhan gue dengan dengan menikah gitu iya gue masih pengen ngejar mimpi gue gitu gue masih pengen pengen ngerasain dicintain sama banyak wanita luar sana maksud gue cowok egonya seperti itu kan iya tapi cewek kan mau ngekeep dia kan bener dan akhirnya lu akan perang batin tuh iya akhirnya sebenernya gak aja beda sebenernya sampe akhirnya lo tau lah seumur-umuran kita pacarannya pasti ujungnya gitu apalagi gue sama mantan gue dulu bedanya cuma setahun oke jadi kayak lo tau stigma Indonesian kalo cewek udah 25 tahun tuh kok gak nikah-nikah sih iya maksudnya gue lampah banget sih maksud gue kayak pernikahan bukan balap-balapan gitu iya bener bener setuju gue kayak jangan mau nikah karena tuntutan karena temen apalagi cewek menurut gue maksudnya kayak temen-temen circle dia udah nikah abis itu dia belum nikah dia merasa terkucilkan gitu loh iya bener kayak gue ya lah lo nikah karena itu doang maksudnya lo nikah loh ini lo liat laki lo sampe lo mati loh iya iya masa lo ngambil keputusannya dengan sesingkat itu doang gitu iya bener tapi ya gak tau lah itu pilihan orang kan dan mungkin waktu itu kayak gue di usia 4 tahun hubungan gue kayak akhirnya dia nanyain gitu loh maksudnya what's next gitu waktu itu terus gue jawab kayak kalo gue gak serius sama lo waktu kita pertama ke LDR kita udah putus gue bilang gitu loh hmm karena what's the point nunda-nunda itu maksudnya bukan nunda-nunda sih maksudnya what's the point gue perjuangin LDR di diri gue yang gak bisa LDR ini terus gue perjuangin LDR kenapa gue perjuangin sama lo gitu kalo gue gak serius gitu loh hmm tapi entah kenapa akhirnya juga kan hidup gak sesuai yang kita bayangkan ya gitu betul gue dulu punya notes gitu maksudnya waktu gue SMA hmm umur 25 tahun mobil gue Jeep Wrangler gitu Rubicon hmm tuh depan masih avanza lu liat gue tadi kayak gue umur gue 27 masih avanza tuh maksudnya jadi kayak sometimes kan kita gak sesuai yang kita impikan jadi kayak bener menurut gue gue umur 26 gue udah settle ternyata masih belum jadi kayak begitu dia udah minta nih dia mungkin minta nikah sih gimana ya bilang kayak kita ngapain maksudnya dia pengen lebih gitu maksudnya dia pengen ngeliat effort gue yang lebih sementara gue belum puas sama diri gue sendiri yang tadi gue bilang itu murut banget sih gue juga ngerasain hal itu men iya maksudnya gue gak mau nanti di umur 41 gue kayak ada satu hal yang gue nyesel gitu loh kayak gue lagi ngopi gitu kan di teras kayak gue pake sarung gajah duduk gitu kan anjing coba dulu gue gini gue gak mau gitu bar iya gue gak mau gitu maksudnya kayak walaupun gue hancur gitu misalnya kuping gue hilang satu cuman gue gak nyesel gitu karena gue ngelakuin sesuatu gitu loh bukan yang kayak gue tunda karena seseorang bener maksudnya gue gak mau ngelakuin gue ngelakuin hal yang gue gak mau gitu tapi orang lain yang mau maksudnya gue harus please diri gue sendiri dari sebelum please orang lain gitu loh maksudnya kayak gimana ya maksudnya yang penting diri gue sendiri dulu yang seneng gitu loh baru orang lain ya mungkin terdengar seperti egois banget iya cuman ya itulah gue atau mungkin itulah yang harus dilakuin maksudnya karena gue liat beberapa temen gue gitu maksudnya kayak gue kira dengan mempunyai pekerjaan yang proper bakal bahagia gitu karena ada temen gue yang sama-sama berjuang di musik kayak gue akhirnya dia bekerja di salah satu perusahaan korporat lah segala macem gitu oke ya gajinya bagus sebetulnya sekarang dia maksudnya udah mau nikah gitu tapi sampe waktu curhat ke gue dia masih kayak ada beberapa hal yang masih dia gak bisa ini maksudnya aduh cape banget ya kerja gini 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 segala macem coba masih nge-band gini segala macem dia iri liat lu dong berarti sampe dia iri dia iri walaupun gue iri juga liat dia udah gajinya gede waktu itu sebulan gitu dia udah nikah gitu sampe gue udah pikir kan kayak gue gak apa-apa deh mobil gue gak sebagus mobil temen-temen gue gue gak apa-apa duit gue gak sebanyak duit temen-temen gue gue gak apa-apa punya duit yang lebih dikit gue gak apa-apa punya mobil yang lebih jelek yang penting hati gue bahagia gitu iya bener yang penting kayak gue gak ada penyesalan gitu maksudnya kayak sampe umur 40 mobil gue Avanza juga gak apa-apa asalkan gue living my life gitu iya bener walaupun gue gak berharap mobil gue Avanza terus sih kayak iya gue berharap gue apa kayak gitu mungkin juga kayak temen-temen gue yang tau gue ngeliat gue kayak ya ya lah lu mau sampai kapan sih lu gini gini segala macem sempet ada mindset itu dari temen-temen lu maksudnya kayak ditongkrongan gitu gue yakin sih ada sih karena gue peka banget sih pada gue kayak gue yakin kayak di depan gue pasti paling temen-temen gue ngomongin gue di belakang gitu kayak ya lu umur si Allah udah 27 tahun gitu loh mau sampai kapan ya gini nih sekarang juga belum terkenal banget lah maksudnya kan orang awam kan ngeliatin dari fame kan kalau ukur terkenalnya tv ya kalau ukur terkenalnya rafi amat gitu loh oh iya susah susah men gak masuk sama kreativitas lu ya kan maksudnya iya sama karya seni kita tuh gak masuk iya 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 kok terkenal kan rafi amat jadi kayak ya belum kayak rafi amat gini segala macem gitu waktunya kayak ya yaudah gitu loh mati aja lu sama pikiran lu gitu loh mati aja lu sama pikiran lu yang sempit itu gitu maksudnya ya gue sekarang aja aja gue ngobrol sama lu sekarang ya dia gak tau betapa keren yang ngobrol kita sekarang iya bener ya dia mungkin gak akan nyampe orang-orang kayak gitu bareng mungkin gak akan nyampe ke channel-channel seperti ini gitu loh gak nyampe gak nyampe yang dia nonton pasti kayak Ransai Entertainment gitu loh kayak apa korbuser tv iya atal lintar atal lintar kayak wow konspirasi covid-19 gitu loh kayak gitu-gitu loh iya iya no offense orang-orang biasa iya iya that's the word oke lu tau kan orang-orang biasa atau gak? gak tau-gak yang kayak H&M gitu kan di baju gak ada milih tuh yang gila dipatung oh keren nih saya mau yang dipatung semuanya gitu iya iya terus merasa keren gitu loh bener-bener tapi ngebilangin orang-orang yang kayak misalnya gini Bar lu gak bisa kan pake turtle neck kemana-mana gitu gak bisa gak bisa lu misalnya kemana deh maksudnya yang panas deh misalnya kayak ee ke pasar santa deh misalnya iya iya pake turtle neck tuh ngeliat orang-orang biasa abis itu ketemu temen-temen lu yang orang yang biasa gitu iya iya eh kemana lu kedinginan lu iya 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 pasti pasti udah ada ceng-cengan itu iya itu makanya kayak nah gue tuh udah capek sama orang menghadapi orang-orang seperti itu baru makanya kayak bayangin deh lu pake turtle neck aja diajakin apalagi diladekan apalagi dengan rambut gue seperti ini gitu maksudnya oke ini deh ini juga gue mau bahas tadi kan hubungan lu dimulai dari 2015 berakhir 4 tahun berarti 2019 timelinenya nah lu berubah menjadi Osolo Ibrahim itu di 2018 di 2018 bener nah apakah karena gejolak percintaan lu akhirnya berevolusi dari Rioriski ke Osolo Ibrahim? bukan dari sebenernya percintaan gak andil sama sekali untuk mengubahkan diri gue gue merasa di Rioriski itu gue udah 3 single sutradara nyaman sutradara nyaman sama kursi sebelah kok lu ketawa gitu sih kenapa sih? gue gak nyangka gue bikin lagu jalan kursi sebelah apaan banget nanti tapi viewsnya banyak pikiran gue apa banyak yang suka cuy tapi banyak yang suka yaa yaa makasih buat yang suka cuman diri Rioriski itu kayak gue ngerasa gimana ya Bar gue kalo dengerin lagu gue ketongkrongan gue gitu bukan dengerin sih misalnya ada temen gue ngangguin gitu misalnya lagi nongkrongin tiba-tiba dia muterin nyaman gitu gue malu baru gue gak tau kenapa harusnya kan enggak kan kalo dia Osolo Ibrahim misalnya gue Osolo Ibrahim nih sekarang kayak temen gue muterin lagu gue sekarang Osolo Ibrahim anjing gue bisa berdiri ini lagu gue nih gue keren banget nih gitu nah itu gak gue dapetin diri Rioriski gitu loh oke karena ada beberapa gak tau ya di dalam diri Rioriski gue berpikiran gue kayak bikin lagu anjing gue harus bikin lagu yang orang Indonesia semua senang gitu loh hmm dasyat itu adalah tujuan hidup gue gitu kayak inbox by the way gue udah pernah di dasyat dan inbox wis syarat buat Rafi Ahmad intinya tanggung jawab gue terhadap nyokap gue udah oke karena biar bisa cerita ketat tetangganya Arisande biar bisa dipost di Facebook mereka kan iya bokap gue sampe sekarang juga gitu sih mas pasti kayak tiap gue manggung dia curi di Instagram gue us mantepnya Osolo Ibrahim oh itu gue seneng banget ya mantap mantap apalagi inbox dasyat kan iya inbox gue lip sync lagi anjing iya 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 kalo belum tau ya inbox tuh kalo baru pertama kali main lo harus lip sync tuh ya oh oke jadi gue kayak ya gue lip sync di Youtube masih ada deh tapi lo ga merasa maksudnya ketika lo udah nyampe inbox tuh saat itu lo merasa itu titik balik lo atau engga engga sempet merasa seperti itu tuh engga berarti lo udah tau kalo emang Rio Rizky tuh akan hanya sementara saat itu karena kayak waktu itu kan baru gue tuh sebagai Rio Rizky kayak gue merasanya ya kayak yaudahlah namanya juga artis baru main aja gitu hmm kayak bukan mereka yang pengen gue bar bener bener jadi gue kayak gue main tuh di inbox di dasyat cuman pasti kayak mereka ga peduliin gue gitu loh hmm ya ini kayak ibaratnya yaudahlah ini anak-anak biasa yang baru ke Jakarta terus pengen masuk sini yaudah main aja gitu hmm gue ngerasa kayak itu maksudnya apalagi di lagu-lagu gue kan maksudnya saudara nyaman kursi sebelah gue kayak ngerasa itu bukan 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 gue maksudnya kayak ini musik gue berusaha buat nyenengin orang banget gitu loh hmm kayak gue bikin lirik cinta walaupun sekarang lirik gue cinta juga cuman cuman tujuan gue di awal tuh kayak orang harus baper nih sama lagu ini oh ya gitu maksudnya walaupun menurut gue itu salah ya dalam menulis lagu untuk tujuan gue seperti itu maksudnya sampe ada kayak di kursi sebelah tuh pokoknya kalo lo ikutin gue ya kayak suradara nyaman kursi sebelah itu transisinya tuh kayak lagu pop banget suradara nyaman agak pop yang kursi sebelah tuh udah agak nyerempet tuh mau ke indian gitu loh kayak ah gue mau coba yang beda dikit lah gitu sampe ada tiga-tiganya gak ada yang worse menurut gue walaupun nyaman waktu itu lumayan bagus lah sampe ada di kursi sebelah kayak biasa-biasa juga terus juga offer gue juga gak ada juga sampe akhirnya mungkin gue salah langkah ya kali gitu tuh kayak gue bilang hai diri Rizky mungkin kamu salah langkah di dunia ini gitu gue bilang di diri gue sampe akhirnya gue oh iya titik kebalik gue tuh sebenernya gini waktu di kursi sebelah akhirnya label gue waktu itu ayo kita bikin album Dior Rizky gitu yaudah gue bikin album Dior Rizky gue udah bikin demo sekitar 15 lagu kalo gak salah gak ada yang diterima waduh bete dong gue gak ada yang diterima kayak ah kurang nih kurang nih gitu sampe nah itu tuh yang bikin gue wah gue gak bisa lagi sih disini anjing arsitek sih hidup gue ini udah pasti nih gue mikir gitu kayak anjing PNS nih gue Taylor Bank gitu-gitu lah gue udah mikirnya gitu coy sampe akhirnya kayak gue 6 bulan hampir mau setahun gue gak bisa nulis lagu berarti di 2017 2017 2017 2018 transisi itu lah maksudnya gue kena creative block iya gue kena writer's block loh ya kan gue kayak gue ngeliat gitarnya jijik gitu loh sebenernya kayak apaan tuh gak usah sosok jadi mimpi gue deh misalnya gitu loh kayak benci gak mau gitar gue sendiri gitu loh terus apa yang ngelakuin di tahun-tahun itu transisi itu yaudah abis itu kayak di masa karir gue gak jelas abis itu kayak tercintaan gue waktu itu juga gak jelas juga ya kan sampe akhirnya apa ya terus ada pressure kan cewek lu S2 lagi ada pressure iya S2 gue pengamen gitu kan maksudnya kayak kasarnya gitu kan walaupun waktu itu bokap nyokap cewek gue juga baik sama gue gitu loh maksudnya kayak tapi gue tau lah pasti mereka bakal menuntut sesuatu dari gue lah kan bener sebagai orang yang punya pikiran normal pasti kita merasa gak enak lah betul satu sisi gue kayak merasa gak enak sama bokap nyokap gue terus ada bokap nyokap cewek mantan gue juga dulu kan kayak pressure dari mana-mana lah dan itu yang gak bisa gue ceritain sama orang gitu loh dan itu gak bisa diterima sama cewek gue dulu mantan gue kayak kamu kalo ada apa-apa cerita dong ini gue gak bisa gitu loh maksudnya dia gak terima maksudnya kayak gue gak cerita sama lo bukan berarti gue cerita sama orang lain gitu loh emang gue gak cerita sama siapa-siapa gitu loh karena menurut gue kayak gue terbiasa menyenangkan orang lain kan kayak gue selalu jadi good listener di circle gue gitu tapi di saat gue butuh mereka mereka gak mau dengerin gue gitu ya jadi gue trauma untuk cerita sama orang lain gitu loh mendingan gue keep aja di diri gue sendiri jadi kayak yaudah gak ada yang ngerti gue juga gitu loh nah itu yang ganggu gue selama setahun setahun itu gitu maksudnya bikin lagu gak bisa hidup gue lumayan hancur ya kan gak hancur sih banyak lebih hancur dari gue cuman menurut gue hancur lah itu fase lu yang hancur lah ya iya menurut gue lumayan hancur lah yaudah sampai akhirnya prosesnya anjing banget sampai akhirnya gue bisa nulis lagu lagi gue bisa nulis midnight thoughts hmm karena gue nonton korea gue gak tau men lagu se keren itu se edgy itu dari korea men gue nonton drakor kan gue pikir lu kayak lagi di twitter terus kayak jam 3 pagi gak bisa tidur gue liat timeline gue pikir seperti itu ekspektasi gue lu nonton apa ya nonton apa ya gue drakor nonton apa ya waktu itu apa ya fight for my way wooo par sojun six pack coy gila men gue nonton fight for my way karena gue suka cewe nya oh oke si jiwoni gue dari dulu emang lumayan sering nonton korea karena menurut gue drakor itu sensitifnya beda dia beda beda geli romantis itu beda 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 gemes cuy gemes nah itu dia waktu itu kayak dan itu memicu sensitifitas hati gue untuk ngulis gitu loh oke ditambah dengan masalah percintaan gue yang asli gitu loh udah abis itu kayak anjing gue bikin lagu lagi ah karena nonton fight for my way kan udah bikin lagu lagi ah gitu nah kebetulan masalah gue waktu itu sama si mantan gue itu waktu itu kayak kita udah pacaran lama terus tapi gak tau what to do next kayak gak bisa gini-gini doang abis itu satu umur makin berjalan segala macem sampai era gue kayak oh iya ya yaudah deh gue bikin lagu lagi deh itu kayak apa ya hubungannya stuck nih kita gak moving on gitu gue bikin aja ke Simon not moving on gitu referi tuh kan ke Simon not moving on musiknya yaudah coba lah kasih ke label gue gitu bikin metator ah bikin lagu lagi lu iya ya bikin lagu gue yang gue waktu itu kan kirim ke demo kirim demo itu dua midnight clock sama dance the night away oke akhirnya masuk ke album juga kan the lone lovers ya the lone lovers ya bener yaudah abis itu gue dengerin kayak oke nih katanya hmm berarti udah tau nih dia nih mau kemana katanya hmm musiknya oke terus kan sebenernya lagu-lagu ini beda banget kan sama Rio Rizky sebenernya iya satu musiknya beda abis lu sekarang bahasa Inggris semua gitu nah lu pas kirim tuh bentuknya udah jadi bener-bener ada drumnya segala macem atau gitar doang udah jadi semua oh oke udah gue gambar lah semua di komputer gue bilang gue mau mulai dari nol lagi bang gue pengen orang tau Oslo Ibrahim sebagai orang baru gitu gak mau ada embel-embel si Rio Rizky ini gitu oke eh bukan Oslo Ibrahim kan nama ini maksudnya gue pengen lagu ini punya nyawa yang baru gak mau ada embel si Rio Rizky gitu gue pengen ganti nama gue abis itu gue kira oh iya bener juga ya ganti nama ya gini sama macem ah yakin lu gini itu yang bilang dianya atau lu? dari gue gue pengen ganti nama terus si Jakcik juga bilang kayaknya lu ganti nama deh gitu ya karena emang takutnya kan kalo di Spotify kalo misalnya itu lagu keluar dengan nama Rio Rizky kan similar artisnya bakal sama-sama gitu loh oh iya pas radionya ya kan iya mix playlistnya ya bener-bener dan itu yang gue gak mau gitu loh sampeernya gue pengen ganti nama deh kayak abang oh yaudah yaudah deh gitu ya akhirnya singkat cerita gue di kasihin untuk ganti nama deh akhirnya yaudah lu gak berat men nginggalin semuanya maksudnya itu perjuangan lama karena lu fanbase lu di medan gede gitu maksudnya iya tapi di masa setahun yang gue gak tau mau ngapain itu bar kayak udah mati rasa bar gitu loh kayak gak ada lagi yaudahlah maksudnya ya gue tau apa sama apa yang gue punya tapi dari situasi gue harus ngelamatin hidup gue juga gitu loh oke gue harus ngelamatin diri gue juga dan gue rasa ini kayak the only way out untuk itu gitu hmm sampe yaudah gue ngerti nama pertama itu nama gue masih pengen tetep Rio cuman tulisannya beda R E E Y O oke oke anjing ngalay juga dalam hati gue gitu abis itu gue punya nama kecil kan nama kecil gue Oslo emang Oslo tuh nama kecil gue emang oh Oslo pertama gue mau Oslo doang kenapa jauh banget nama gitu gitu Oslo nah jadi gue dulu waktu kecil tuh punya baju Boston Celtics oke jadi tulisannya Boston 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 gitu lah kan nah gue suka tuh sama baju itu itu yang bikin gue sampe sekarang suka banget sama Boston Celtics gue suka banget NBA itu itu jadi tulisannya Boston karena gue masih kecil gue ngebaca kan dari dari atas ini kan yang B sama N nya ketutup tinggal Oslo nya doang T nya tuh kayak L gue liat waktu kecil jadi Oslo jadi kalo gue tiap mandi emang mau pengen pake baju Oslo dong gitu oooh jadi akhirnya karena gue minta baju Oslo mulu kayak yaudah gue dipanggil Oslo gitu oooh gue dipanggil Oslo akhirnya sampe kelas gue nama SD lo dipanggil Oslo di rumah gitu dan kalo boleh gue bisa liat kayak Rio Rizky tuh maksudnya dari gue Rio Rizky bikin KTP sampe tangan gue udah Oslo gitu oooh sampe tangan gue emang Oslo dari dulu gitu oooh karena gue ngerasa punya koneksi dengan nama itu jadi udah Oslo aja deh pertama pengen Oslo doang hmm abis itu ternyata Oslo doang tuh udah ada di Spotify oooh dan itu juga kayak kalo lo searching di Youtube atau lain-lain pasti keluarnya bakal Oslo Norway kan gak SEO friendly iya iya kan kayak pasti yang keluar pasti ibu kota Norway segala macam atau Oslo apa kayak gitu gue bilang yaudah apa ya gue bilang Oslo Gold boleh gak gue bilang nah Oslo Gold karena gue nonton Anturaj kan dulu oke ada Anturaj namanya Ari Gold itu kayak ada promoter itu gue rasa keren banget Oslo Gold keren juga sih gitu lama-lama tapi kayak gue kalo liat Oslo Gold tuh kayak kalo gue riset lagi tuh kayak rapper-rapper alay di Amrik tuh pake nama Gold gitu loh iya kayak ya elah lo mau bling-bling banget gitu loh sampe ada orang kantor gue bilang nama bokap lo siapa kan hmm Fatah Ibrahim gue hmm ya gitu ya dan nama kakek gue juga Ibrahim dari bokap gue yaudah Oslo Ibrahim aja gitu ya hmm gak kepanjangan bang iya kepanjangan iya kan pertamanya gue bilang gak kepanjangan bang enggak cuy katanya ini nama laki banget katanya eh orang denger pasti namanya laki banget nih gitu ya eh oh iya juga ya ya udah terakhir-akhirnya Oslo Ibrahim oh oke dan seri yang beneran Oslo Ibrahim terbentuk gue berusaha ya gue ganti image gue juga hmm kayak gue dulu di Rio Rizki tuh gak bisa bebas pake baju gitu loh bro nah ini aja ya gue juga mau nanya nih maksud gue ee gue cukup kagum gitu ya salah satu hal yang gue kagumin dari seorang Oslo adalah ee dia bisa explore fashionnya sesuka dia gitu kayak dia bisa pake crop top gitu bahkan gitu maksudnya gue kayak itu gak ada di Rio Rizki gitu bener Rio Rizki kayaknya sepertinya gak berani seperti itu dia bajunya baju-baju ya cowok pada umumnya gitu iya baju ini cool ya buns lo juga ya kan iya iya buns gue juga jadi kayak.. itu kenapa men? apa emang lo sebenernya pengen explore kayak gini dari dulu? atau lo emang udah kayak gini cuman kita gak tau? atau gimana? gue dari dulu suka sama fashion dulu hmm kayak tapi bukan fashion banget cuman kayak gue tau gue keren gitu loh kayak kayak gue selalu tau kalo gue tuh lebih ngerti baju daripada temen-temen gue hmm nah jadi kalo gue udah ketemu yang bagus gitu misalnya terus tiba-tiba gue liat ada orang pake gue gak suka ooooh ya lo terserah bilang apa kalo gue indie anjing gitu tapi gue emang gak suka kalo ada orang yang sama kayak gue gitu dan kata temen gue yang dokter itu ada penyakit ya kayak apa gitu oh ada kategorinya ya sendiri kayak makin aneh makin bangga gitu loh oh oke nah itu ada penyakit ya kata ya nah dia sempet memfonis gue itu gitu loh oke which is gue gak keberatan sama sekali gitu gue kayak akhirnya proses itu ngebikin gue seperti sekarang gitu loh kayak ini juga rambut keciptanya juga ee di cover midnight thoughts belum gini kan rambut lu kan? malahnya lu masih pake curutu gede gitu iya curutu abis itu ini kan apa namanya brewok segala macem by the way guys brewok gue pake obat ya oh iya apa bukan bukan gue pake minoxidil oh minoxidil tapi gue emang punya gen jadi kayak gue cuman butuh apa namanya buat di rangsangan aja abis itu ya jadi gitu soalnya banyak banget entah kenapa ya sampe sekarang kan udah 2 tahun ya tuh maksudnya di komen instagram gue tetep aja bang brewoknya pake apaan gitu loh maksudnya ya udah lah biarkan aja lah gitu loh bro gue kan abis itu yaudah abis itu sering banget waktu kayak rambut gue tumbuh, 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 tumbuh sampe akhirnya gue mau launching the loan lovers kalo gak salah tuh di pavilion 28 kita belum kenal tuh baru gue udah mau dateng cuy tuh demi apapun iya karena deket kantor gue dulu oh iya terus hujan bener bener hujan kan? iya hujan hujan mau tanya abis itu gue dapet email ya abis itu kan gue kayak lupa gue pas cekson panas kalo gak salah terus gue iket rambut lah iket rambut abis itu ngaca kan gue kayak biasa banget gue gitu yaudah abis itu akhirnya gue belah dua gini dua-duanya gue kuncir gitu yaudah abis itu iseng doang gue emang suka iseng kan kayak gue tuh tipe-tipe orang ditongkrongan kayak gini loh sebenernya tipe tongkrongan cowok kan gitu lu lagi main PS gue bisa nunjukin titit gue gitu loh gue tipe orang kayak gitu gitu oke oke gue ngesengin doang gitu kelas clown lah ya iya abis itu yaudah gue pengen ngesengin aja rambut gue gitu kan gue berharap temen-temen gue ngeledekin gue ketawain gue gitu anjing rambut lo apaan gitu maksudnya tapi respon pertama maksudnya kayak anjing cocok juga lo gini gitu ya temen-temen gue tuh yang biasa ngelitin gue kayak bagus dia lo kayak gini gitu ya gue bakal jadi beda banget sih gitu ah bercanda lo gue bilang gitu kan akhirnya waktu itu kan nunggu-nunggu soundcheck gue main Mobile Legends cuy oke sampe sekarang gue main Mobile Legends ada hero namanya Harith Harith itu kayak dia punya kuping-kucing gitu disini gitu kuping-kucing terus ada poninya gitu anjing gue bisa nih kayak dan itu hero favorit gue banget kan Harith itu kayak ah gue mau kayak dia gitu jadi pas soundcheck tuh yaudah gue biarin rambut gue gitu cuman gue keluarin poni jadi pas manggung gue pake rambut seperti itu oke ya itu untuk pertama kalinya kan gue pake rambut gitu kayak kayak gak ada respon jelek juga maksudnya kayak ih lucu ya gitu-gitu yaudah gue gue kira itu style rambut sehari aja lah kan hee tapi begitu besok-besoknya tiap gue apukin instagram segala macem kayak gaya bang kok rambutnya gak kuncer dua lagi sih gitu loh kayak sampai akhirnya dan akhirnya jadi banyak orang yang kenal gue kira-kira rambut gue ini maksudnya jadi banyak orang-orang yang inget sama gue loh gitu benar kayak Oslo Ibrahim yang mana ya gini itu loh yang rambutnya oh yang rambutnya kuncer dua itu aja jadi kayak ooooh gue sadar ya bar kayak kan ada manusia yang terlahir tuh kayak pake game shark dan cheat kan nih contohnya Christian Sugiono iyaa Al Ghazali betul kayak dari lahir udah ganteng banget gitu loh nah gue gak bisa mengejar itu gitu loh minimal gue kalo gak bisa sedikit lebih baik mending gue sedikit lebih beda kalo kata Panji gitu kan oke bener yaudah maksudnya apa yang bisa orang bikin orang inget sama gue gitu ya yaudah gue jadi seaneh mungkin dan bisa seorang inget mungkin intinya gue bukan pengen jadi gue yang paling aneh gue pengen gak ada gue pengen diinget orang aja gitu loh oke karena gue Boston gitu loh misalnya kenalan sekali gitu lo ketemu dua kali lo lupa sama siapa yang lo kenalan iya iya gue gak mau itu gitu loh iya iya gue mau gitu pertama kenalan gue langsung ada bonding sama lo gitu loh oke that's why gue bikin diri gue se memorable mungkin bener bukan se indie mungkin gitu loh so lalu teks bocah indie nah ini gitu kayak karena kan banyak kan yang bilang kayak apa namanya ah lo so indie banget lo gak mau ada yang sama sama lo gitu iya 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 ya bodo amat lo mau niru gue juga gapapa tapi emang lo bisa sekeren gue apa engga gitu loh iya iya bener 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 ya lo tiru aja rambut gue gitu loh bener bener lu bisa sekeren gue kayak bener bener nah terus gue juga mau nanya maksudnya dengan penampilan lo yang seperti ini gitu kadang kan orang Indonesia pasti langsung kayak mempertanyakan ini orientasi seksnya beda nih kayaknya segala macem pernah lo mau dapet komentar-komentar gitu bukan pernah dapet komentar sih kayak kayak dideketin cowoknya oh iya oh iya cuy oh iya cuy oke gimana tuh kalamannya puluh 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 jadi kayak ada beberapa circle temen gue emang tapi lu straight apa? lu straight parah juga iya kan makanya wanita tuh indah banget ya terus kayak temen-temen gue kan banyak yang punya temen yang yang gak straight kayak yang gay lah misalnya iya iya lu sempet sering banget tuh ada yang kirim salam sama gue gitu oh oke sampe ada yang bener-bener ke DM gue oke hai lu top atau bottom ya gitu wajah nyeeeng engga lu kalo ke McD Sarina diliatin banyak orang juga sih cuy eh pernah deh gue iya gak sih? iya pernah 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 bukan di McD Sarina sih gue di Starbucks wen oke Starbucks Tarina sampe gue yang sampe kayak diikutin juga pernah anjir gue kan pernah ini kan kayak gue Twitter follow life hacks life hacks gitu kan jadi ada satu cara supaya tau nih orang ngikutin lu apa engga oke itu caranya kalo misalnya lu di mall lu keliling aja men keliling atrium aja oh muter muter aja 4 kali kalo dia masih ngikutin lu berarti berarti dia memang ngikutin lu oh iya bener juga sih iya kan logikanya kan iya kan bener kan ngapain dia muter ikut kita juga kan 4 kali iya iya nah itu terjadi gitu tuh kayak anjir gak bener deh habis itu gue cabut tapi sempet gagal hal itu akhirnya lu pengen rubah penampilan atau gimana engga karena gue sama sekali gak ada masalah sama mereka maksudnya sama yang gak strict gue banyak banget temen yang gak strict dan gue sangat menghargai mereka dan cuman jangan deketin lu aja gitu ya intinya iya kalo yang kenal gue ya jangan lah gitu maksudnya tapi gue juga gak bisa mencegah mereka kan iya sih yang gak kenal gue gitu bener sih ya paling gue kalo misal ada yang dateng ke gue kayak misalnya cuy sorry cuy berarti lu gak homofobia sebenernya respect-respect aja kan respect banget mah kalo gue bilang karena mereka tuh lucu-lucu banget cuy iya 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 bener-bener kocak-kocak kocak-kocak banget tuh betul gue kayak tapi gue misalnya masing temen gue kayak yang gitu yang ngerayu gue misalnya sorry cuy gue masih demen toket gue bilang gitu loh yang gak, gak, gak yang gak mengandrati mereka juga gitu loh kan bilang baik-baik aja bilang baik-baik gitu loh maksudnya ya udah abis itu kayak akhirnya lambat lawan ya gak ada sih paling cuman apalagi waktu itu gue pake crop top kan segala macem iya 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 gue pake crop top segala macem ah lu gila ya lu pake baju gini maksudnya kayak nyokap gue aja gak marah gitu loh maksudnya kayak gue kira nyokap gue marah sempet lu mikir gitu tadi iya karena akhirnya gue ini kan pake abis itu di instagram kayak gue kan sempet tuh pake crop top terus di pusernya tuh gue pake piercing? bukan photoshop dicium cewe gitu oooh nyokap gue kira tattoo oooh nah dia bilang foto gue yang itu kan dia mangga gue iyo kan iyo itu foto itu kenapa sih anjing gue dimarahin pake crop top kayak gitu kan enggak itu tattoo beneran gitu ya anjing ternyata itu nya dipermasalahin gitu maksudnya kayak ternyata gak masalah sama sekali karena nyokap gue juga emang tau gue juga kan maksudnya kayak dia juga udah tau gue aneh juga gitu loh maksudnya dari dulu juga udah tau gimana passionate gue sama apa yang gue kerjain jadi kayak gak ada masalah sama sekali kalo tattoo kan udah melanggar agama ya gitu maksudnya kayaknya dia tanyain gue gitu loh iya iya sampe anting juga gitu dulu sampe sekarang kayaknya cokap gue gak tau deh kalo ini anting asli gitu loh oh iya gitu loh gue bilang kan anting ini ini mah anting korea magnet shopee mah gitu loh oh iya iya gue juga pernah main pake yang magnet gila biar piercing kayak lale malik ya iya karena dulu dulu gue sebelum pake yang asli gue pake yang falsu emang jadi gue gak pernah percaya gitu gue malu pernah pake lakban cuy iya lakban itu kayak gue tempel gini terus kayak gue pake yang MC seneng banget rasanya gue asli ini gue berani ngaku karena ini pasti videonya udah 30 menit lebih kan iya iya nyokap gue gak akan tahan tonton bener 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 tontonan lama bukan untuk semua orang iya iya bener bener oke ini menarik banget tadi lo udah jelasin juga proses bermusik lo terus proses lo akhirnya transisi seperti ini gitu nah sekarang gue bicara tentang mindset musisi-musisi daerah yang memang apakah Jakarta itu jalan keluarnya untuk scale up karir mereka oke gue ngomong dari kacamata gue seorang dari daerah juga ya boleh 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 banget menurut gue gak harus pindah menurut gue gak harus pindah cuman kalo lo pindah kalo lo hijrah lo kayak udah punya jalan pintas ya hmm lo bisa tuh di kota lo aja gitu cuman mungkin hmm gak semua orang bisa segede SID atau yang suka mti gitu di kota mereka gitu betul bisa tetep stay dan gede banget di kota mereka dan gak semua kota sesupportif kota-kota itu hmm gue bisa bilang Medan tuh gak suportif banget sama musisi lokal oh kenapa cuy pensi-pensinya itu gimana gensinya gede banget semua pengen di depan oh gak ada tuh yang pengen jadi orang EO segala macem segala macem kayak apalagi kalo misalnya gue dulu misalnya kan kayak gue manggung gitu hmm ya lah gue kenal deh maling gue ketemu juga ntar disini jadi kayak gak gak ada disini kayak gak ada feeling apresiatifnya ya gak dapet panggung men oh di Medan itu gak ada pensi yang pede untuk guest star itu band-band Medan sendiri oh jadi pasti ngundang guest star dari Jakarta guest star Jakarta misalnya dua lah let's say gitu mainnya abis Maghrib gitu hmm itu prime time yang kalau pensi kan ya bener-bener nah band Medan sendiri taro bakda zuhur gitu kan oh kayak yang belum ada orang dateng gitu gitu kan gue udah ngelewatin itu semula kayak gue gak dapet apa namanya gak dapet backstage oh dapet di tenda doang habis itu kayak bahkan kalo kita kenal EO nya pun seperti itu juga gitu ada diskriminasi tetep? tetep ada diskriminasi coy oke karena gak tau ya gue kenapa itu gue bilang tadi kayak eh apa namanya gak gak semua kota sesupportif kota let's say mungkin Jogja, Bali Malang mungkin sekarang lagi bagus banget gitu loh iya Medan juga Medan dulu waktu di jaman gue belum seperti itu hmm itu yang buat gue pengen pindah hmm karena gue gak mendapatkan respect lagi di kota itu gitu hmm satu itu gue gak dapet respect lagi dan satu kayak gue udah nyobain semua panggung hmm kalo gue ngomongin secara global global anjing secara nasional gitu apa hmm elit global elit global ya halo Bang Gerricks hmm secara ini lah pokoknya secara dari semua kota daerah gue bilang kayak banyak hal yang bisa lo lebih dapet kalo lo hijrah gitu ke Jakarta karena emang disini mau lo bilang gimana pun mau lo bilang scene nya segede apapun di kota lo tetep Jakarta tetep jadi kiblat gitu loh hmm hmm lo bisa ketemu orang-orang penting disini gitu loh yang bisa mempermudah karir lo kayak ya let's say orang-orang IO atau orang-orang radio kan empu-empunya disini semua nih gitu loh hmm bener kalo lo disini minimal let's say lo kenal aja gitu loh jangan lo bakal lebih mudah beberapa persen gitu loh hmm kalo lo cuman mendem doang di kota lo sendiri misalnya ya kayak lo mungkin gak bisa dapet itu walaupun di jaman sosial media sekarang gitu ya hmm lo kan gak bisa gitu kenal sama orang penting lewat DM doang kan iya bener kayak hi gue musisi kenalin gue dong gitu kan gak bisa iya bener karena kan kehidupan kita bar kita bisa deket kalo kita nongkrong dulu kan bener kalo mau lebih deket lagi ya mabok bareng dulu iya 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 kan dan itu mana bisa mabok virtual kan gak bisa gitu hahaha ya mungkin sekarang lo pake zoom mabok ya mabok masing-masing lah ya cuman ya gak bisa gitu loh lo gak bisa toss gitu loh iya bener nah hal-hal seperti itu dan dan itu yang paling intinya nongkrongnya itu menurut gue nongkrong sama orang-orang yang tepatnya itu yang lo harus kejar di Jakarta karena kalo misalnya lo nyebar lagu lo segala macem bisa-bisa aja sebenernya dari kota-kota lo masing-masing cuman gak jadi prioritas cuman gak jadi prioritas atau misalnya memang lo bagus banget gitu pokoknya setau gue yang berhasil gitu misalnya kayak temen-temen gue ya misalnya kayak let's say Salpri Adi, Koldiak gitu emang udah pernah kesini dulu gitu loh wah Koldiak gila banget iya kan tiap bulan kesini itu dia makanya cuman buat nongkrong doang gak bisa mendem di kota masing-masing emang harus nongkrong menurut gue jadi penting gak penting menurut gue lumayan penting kalo lo mau memang serius dan memang pengen cepet bukan pengen cepet juga sih kalo lo gak penuh-penuh salah satu jalan efektif lo ya salah satu jalan efektif lo ya yang harus pindah gitu terus gue mau nanya proses fit in lo sama ibaratnya orang-orang yang di Jakarta ini sulit gak? ada diskriminasi gak sih sebenernya? musisi daerah musisi Jakarta lo tetep ngasain diskriminasi gak disini? menurut gue disini asik banget sebenernya kayak lo kalo keren ya keren aja gitu loh itu yang gue rasain ya maksudnya kayak kalo misalnya gue ketemu di panggung gitu loh misalnya gue manggung gitu yaudah ya let's say gue keren lah di panggung kan gak ada tuh maksudnya dananya lo dari Medan ya gini-gini gak ada maksudnya eh nama lo siapa men baru akhirnya abis tuh gue bilang gue dari Medan oh dan dengan seperti itu mereka makin menyesal lagi oh ternyata di Medan ada orang kayak lo ya gitu maksudnya gitu dan salah satu misi gue bar kenapa gue pindah ke Jakarta dan gue berusaha seperti ini gitu boleh dong dan gue kadang-kadang bilang gitu dipanggung di awal-awal gue bilang gue dari Medan gitu loh iya supaya orang-orang tau gitu loh Medan tuh isinya gak cuman Judika doang eh bener cuy gak cuman Firza doang cuy bener karena gue capek sama stigma misalnya gue dari Medan oh iya mantap apa marga kaule gitu gak semua Batak main di Medan gitu loh iya Medan kan rasa aslinya Melayu gitu lu bukan Batak? gue bukan Batak oke ya maksudnya bukan gue gak suka sama orang Batak ya maksudnya persepsinya harus persepsinya harus beda gitu loh maksudnya tiap gue ke temen oh lu marga apa marga apa gue gak Batak abis itu kayak ada beberapa orang-orang Jakarta yang so akret sama gue gitu maksudnya kayak bilang eh le mau kemana kok le gak semua orang pake le gitu loh kayak yaudah don't try so hard to fit in sama gue gitu loh yaudah kan biarin gue yang dateng gue yang fit in sama lu gue yang lo gue sama lu jangan lu gak usah sok-sok le-le sama gue gitu loh biarin gue yang menyesuaikan diri sama lu gitu loh karena jatuhnya maksa dan gue gue paling gak bisa nahan kalo ada orang yang maksa gitu loh kayak cringe banget ya pasti bakal cringe gitu loh bakal gue hina di depan muka dia gitu loh coi gak usah deh mending pasti gue gituin gitu loh sama tapi misinya itu sih maksudnya kayak itu mungkin karena ini kali ya kayak ya Judika jadi juri idol kan gitu lah ngomongnya kan pasti kayak teriak-teriak gitu kayak macam ya orang Medan emang teriak-teriak gitu semua gitu ya kayak itu misi gue maksudnya selalu gue kayak manggung gitu gue dari Medan gini-gini dan gue kalo beberapa ada yang nonton gue bilang cuman Medan gak cuma Judika doang ada orang keren kayak gue ada pijar gitu loh eh bagus gue kalo bilang kayak gitu gitu bagus banget men gue kayak tolong lo dong karena gue merasa Medan tuh potensinya gede banget banyak banget main keren di Medan gitu tapi cuma satu ada yang gak berani kesini dan satu ketutup sama orang-orang kayak Judika dan Firza gitu loh hmm gue respect banget sama Judika sama Firza Firza gue kenal gitu maksudnya bang biasanya kayak cuman kayak Medan punya lebih dari itu gitu loh lu bukan ngomong ke personalnya tapi ke rakyat our Indonesia persepsinya ke rakyat Indonesia gitu loh maksudnya banyak banget kita punya Hello Benji gitu loh misalnya tau Oh Hello Benji Indokobri keren banget cuy gue udah keren banget cuy gue kayak gue bisa bilang ya kayak gue belum ketemu vokalis di Jakarta yang kayak Bang Benji iya iya bener ya mungkin Bang Benji karena udah kena ini ya udah kena-kena aura IKJ juga ya kan udah kan udah dikaji kan bener cuman kalo di Medan sih masih dia sih nomor satunya gitu loh dari dulu dia gue jadiin idola juga dia bisa di tipe manggung dari Jakarta keluar burung Merpati coi maksudnya kayak liriknya terbang lah terus dia ngolain burung Merpati dari Jakarta wah gila sih keren banget gitu gitu kayak kalo gak salah tahun 2000 berapa gitu dia kan main di WTF juga kan iya bener gitu ya gue seneng lah mereka akhirnya banyak yang tau gitu loh walaupun mungkin udah banyak yang tau juga cuman kayak makin muncul lah iya mereka deserve the bigger stage lah gitu maksudnya kayak nah itu loh maksudnya yang dipendekan kan Medan tuh punya band-band seperti itu apalagi sekarang juga banyak yang keren gitu loh maksudnya kayak lo harus memberanikan diri gitu loh iya kayak gak ada lagi batasan dari sekarang gitu loh bener lo harus pintar-pintar bikin lo, diri lo sendiri jadi keren gitu loh menurut gue gitu kayak satu-satu yang bisa menghentikan lo adalah merasa takut lo menurut gue hmm karena karena apa ya lo pasti minder karena ngomongan orang kan Bar? oke bener pasti gitu loh pasti ngomongan orang walaupun kalo kadang-kadang lo bilang lo minder ah gue gak pede gitu tapi kan rasa gak pede lo karena pasti ada pernah orang yang bilang lo sesuatu gitu iya bener-bener nah kalo MC yang lucu ini aja lah gofar aja lah nah adik somnia aja lah ya bener pasti lah gitu ngapain nakbari gak jelas apalagi kalo misalnya gue lo soloisnya lo ya ya kayak pamungkas ya anjing pamungkas lo gue kalo pamungkas lo gak apa-apa gue kenal pamungkas anjing lo pamungkas itu kayak apalagi gue lumayan sering tuh maksudnya kayak karena gue lumayan deket sama pamungkas kan gue sering apalagi kayak ee dulu waktu dia masih gondrong itu rambut kita lumayan sama tuh kacamataan juga kan kayak oh bagus ya musik lo solo kayak-kaya pamungkas gitu gitu ya anjing banget lo tuh gitu ya biarin aja lah dia ya dengan all of you but I'm lighting go nya gitu gue kan punya lagu gue sendiri gitu iya maksudnya yaudah gue sempet sempet di masa yang kayak males gitu loh cuman akhirnya yaudah lah akhirnya gue berdamai gitu loh yaudah lah pamungkas pamungkas gue akhirnya kayak yaudah makin berdamai gue makin pede akhir-akhirnya sampe akhirnya gue kayak ngeliat orang gak ada otak karena kepedean gitu kalo lo liat gue pasti gue banyak kepedean di instagram gue sering banget kepedean ya instagram storynya gue suka banget men lu ngindir banyak orang ya dengan apa 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 kata-kata yang macem-macem lah skuy skuy eh ngaps gue boleh bilang gitu gak sih boleh loh boleh loh boleh banget boleh banget lu ada masalah apa sama ngaps enggak coy banyak yang bilang orang Medan kampungan baru Jakarta kampung juga iya betul mereka menciptakan kata-kata kuy lu gue gak keren sama sekali gue kuy aja udah gak suka ya ini ada sekuy ditambah es gue sama ada ngap anjeng kayak gue pertama bingung kan ngap bagi kort dong ngap gitu ngap ngopsi apa anjeng ngap gue bilang coy itu bang dibalik gitu ya wah anjeng gak ada keren-keren sama sekali sih gue bilang kayak ngap anjeng habis apa lagi ya sama kata-kata yang disingkat gue gak suka gitu loh ngops, nongs gue gak suka apa salah yang lu bilang nongkrong sama ngopi gitu loh meaningnya kan tetap sama gitu loh iya bener-bener abis itu apa ya ada eh temen gue paralel coy apa coy dia yang membalik semua kata coy oh susah banget itu coy lagu lagu gue gimana gue bilang kan hmm Nayamul coy apa anjeng lumayan kata ih taibang anjeng ayamu anjeng anjeng abis itu udah gue kira cuma one time doang kan kayak akhirnya dia kebetulan videographer gue oke iya iya waktunya sih waktunya di video gue kayak coy kalo video gue pake handphone sih kenapa gak pake kamera iya coy tebir gitu ya ribet gitu ya anjeng lah kira ini trend disini apa gimana sih maksudnya kayak iya Allah saya bilang kayak kayaknya gue harus speak up tentang ini ya maksudnya main event tuh gak kambeng kambeng banget coy di Jakarta banyak lebih kambung nih itu gilin sih sekarang bicara tentang is 고 ay, sorry bar la u juga gue gak suka ya O iya yak up lagi udah-udah itu oke ini udah speak up tentang bahasa-bahasa ini Semoga tidak merasa terofensif Ini cuma joke saya Lanjut ngomongin tentang Lu manggung ke Singapura Kemarin di Esplanet Waktu lagi corona cuy Itu gimana men Maksudnya corona udah banyak kan kasus itu Jadi Gue sebenernya dealingnya tuh udah dari bulan Januari Dimana di Indonesia belum heboh-heboh banget Dibilang bohong Dibilang bohong Lu mancing Abis itu akhirnya kayak Sebulan sebelum Gue berangkat ke Singapura Si I.O. nya udah hubungin gue Hubungin manajer gue kayak Ini sekarang Singapura tuh Posisinya lagi di zone ini nih Udah orange zone pokoknya Udah mau red zone Lu tetap bakal mau berangkat apa enggak Kalau mau berangkat lu harus pakai marker Segala macem gini-gini Dan keputusan itu ada di lo gitu Lu kalau tetap berangkat kita tetap provide Kita tetap bayar Dan segala macem Gue waktu itu berpikir kayak Gimana selalu berangkat gak Oh gue bilang Kesehatan penting lah ya bang Gue pengen sama manajer gue Terus gue kayak Iya tapi fee nya segini Ya udah berangkat sih bang Gue bilang kayak Sebenernya bukan agar masalah fee juga sih Karena gue pengen ngerasain Manggung luar negeri aja Sebenernya Itu banggung luar negeri pertama lu Pertama gue Dan itu keren banget kan Senyinya kan Asli belakangnya Belakangnya lu bisa lihat MBS Ya udah satu Singapura udah kecapture di panggung itu sebenernya Bener bener Dan bisa satu lagi bisa jadi bahan buat Facebook bokap gue juga kan Oh iya betul Yang penting kan itu Iya betul Biar bisa banggain anaknya Bener Kayak akhirnya Dan gue tanya ke tim gue Gimana berangkat berangkat gak gini Semua macem Mereka gak ada yang keberatan gitu Akhirnya berangkat Akhirnya udah berangkat Udah parah atau bar gue kayak katanya masuk ke Canggi Masuk ke Canggi katanya harus tes air liur dulu Oh gitu Kalau ada Corona Lo bakal 14 hari di airport tuh Anjir Di karantina Ternyata gak ada Jadi kayak lo cuman lewat doang Dan dia meriksa cuman pake kamera dan sinar Pokoknya ada lah Pokoknya direktor Lo cuman lewat doang Kalau lo aman ya aman Dan pas di Singapura waktu itu kayak Gak ada Maksudnya Ya orang pake masker Cuman gak kayak lockdown-lockdown banget juga Kayak mereka udah percaya aja gitu Maksudnya sama tim medis mereka sendiri gitu Kayak Yaudah lah Tanggung jawab masing-masing juga Waktu gue naik MRT juga gitu Maksudnya gak semua orang pake masker juga Walaupun gue pake masker Jadi Yaudah Manggung ya Pas manggung gimana? Penontonannya gimana? Jaga jarak juga atau gimana? Nah kebetulan itu panggungnya tuh Panggungnya Ampi theater ya? Ampi theater bukan yang iya Jadi kayak Tetep Yaudah duduk aja lah Rami gak ada yang berdiri-berdiri gitu kan Jadi kayak Yaudah main-main aja gitu Dan itu hoki sih bener gue Kan karena gue inget tuh Itu Sebetulnya panggung terakhir gue sebelum corona tuh Oh iya Betul lah nih ya Itu 13 Maret kalau gak salah Oke Harusnya 14 Maret gue main di Music Gallery Iya bener Mugar sama Romantiknya host Iya Itu panggung terakhir gue kan Kayak Abis itu Tanggal 20 Itu kan acaranya Di bulan itu Di acara Singapura itu ada 4 kali Minggu depannya setelah gue yang berangkat harusnya RL Club Oh Nah Pas minggu depannya Singapura udah tutup coy Oh aduh RL Clubnya cancel jadi kayak Anjin gue hoki juga ya gitu maksudnya Beruntung sih Antara hoki sama nekat juga Cuman ya udahlah gitu Maksudnya once in a lifetime juga gitu Bener-bener Rock and roll aja Iya yaudah lah Gue berpikirnya waktu itu masih Yaudah lah gue punya Allah lah ya gitu Iya iyalah iyalah yoi Yang penting gue manggung disana Ya udah akhirnya Alhamdulillah aman-aman aja sih Gue gak tau sih sekarang gue kena Corona apa enggak Cuma Kayaknya semua orang udah kena Corona ya Cuma gak tes aja kan kadang tes Oke Terus sekarang gue mau ngomongin tentang Tadi sekarang musik lo sih sebenernya Oke Musik lo ini akan lo bawa kemana sih Apa lagi sebenernya yang belum kita tau Belum kalian tau Bencana apa mungkin ke depannya Oh sebenernya gue masih Belum ada apa-apa menurut gue ya Gue belum ada full album kan sebenernya Ya Pokoknya gue tahun ini bakal full album dulu Lu gak mau single-single aja Kan lebih efektif secara promosi segala macem Bisa muncul di Music on Friday tiap minggu Tapi kan gue Tetep pengen punya album aja Maksudnya Ya tetep gue Real single juga Sebenernya dua single gue yang terakhir belakangan ini kan Sebenernya itu Buat ke album gue Jadi album gue rencananya bakal di bulan Juli kan Jadi sebagai bridging Maksudnya Kenapa gue gak pengen single per single Karena Musik itu gak punya album menurut gue kayak Kayak gak ada diskografi yang jelas gitu ya Iya gitu loh Dan gue pengen punya album dan gue pengen punya Rilisan fisik gitu loh Oke Karena Gue pengen ada sesuatu yang bisa dipanggain cucu gue nanti Dan bisa dipegang gitu loh Gak mungkin Ya let's say gue terkenal banget di Spotify gitu 3 juta stream gitu loh Terus cucu gue mau pamer sama temen-temennya dia screen capture dulu coy Ini kakek gue dulu liat nih Nge print nih Spotify Gak lah dia harus tunjukin CD aja gitu loh Atau vinyl atau segala macem Dan gue tetep Dan itu harus album kan Dan satu lagi kenapa gue pengen punya album Karena gue capek cover lagu orang di panggung gitu loh Oh iya bener-bener Kalo gue sekarang kan gue Mini album gue 5 lagu Terus single gue yang lain ada 2 7 Kalo gue dapet panggung sejam Itu masih kurang tuh 7 lagu Gue harus cover kan Nah gue gak mau gitu loh Gue tuh soalnya susah banget ngapal lirik Lagu gue sendiri aja gue lupa Oh iya Midnight Fox tuh yang paling gue sering bawain Gue lupa anjing Oh iya Karena gue suka ke distract sama penonton Oh oke Kadang kayak Ini kan kayak nyanyi gitu kan Bistur kayak nyanyi lucu banget kecamatanya gitu Lupa lirik Sama gue paling kegantung Gak deh Ntar gue diserang lagi Gak apa? Gue gak suka ya Sorry banget ya Hijab-hijab tolong banget Sorry Lo kalo pake kacamata Tolong gagangnya dimasukin ke hijab gitu loh Tolong please Please banget Lo tau ya Orang pake hijab tapi gagangnya di luar hijabnya gitu loh Kayak aneh banget menurut gue gitu loh Menurut gue aneh Please banget gitu loh Please banget Masukin ke hijab lo gitu loh Gue gitu Jadi sering jadi distract sih tuh kalo lagi mangu Contohnya hal-hal seperti itu distraksinya Oke Bahkan di ref gitu anjing yang gue udah apal mati bisa lupa gara-gara itu kayak Karena gue gak bisa nahan ketawa gue baru Oke Gue tuh suka banget ketawa gitu Makanya kalo gue mangu gue kayak gini pasti gue ketawa tuh Oke Dan yang paling tau gue kitaris gue Dia pasti udah ngeliat gue Begini Begini Habis itu yaudah Habis itu kayak Ya itu sih Makanya gue pengen punya album jadi Biar gue bisa lebih mudah untuk menghafal lirik ya Dan yaudah tiap gue off air yaudah Semua lagu semua gue udah kayak Udah kayak musti beneran aja udah lagu gue semua aja udah Mereka dateng karena pengen denger lagu gue Oke Sekarang gue mau bicara tentang Salah satu lagu Lirik lagu yang ada di The Lone Lovers Itu ada lirik yang lu bilang gini I was just rain in her parade Oke Itu gimana maksudnya? Rain in her parade itu sebenernya lagu putus Oke Jadi rain in her parade itu sebenernya proverb dalam bahasa Inggris Proverbs itu apa ya bahasa Indonesia ya? Apa? Peribahasa Hmm Peribahasa Jadi rain in her parade itu kalo diartiin kan hujan di tengah-tengah parade kan Hmm Jadi kalo diartiin itu kayak perusak kesenangan sebenernya baru Jadi lu perusak kesenangan di ceweknya itu? Perusak kesenangan di hubungan gue Gue merasa gue sebagai perusak hubungan itu Oke Makanya gue bilang I'm just the rain on your parade gitu Iya Ya di parade lu di masa-masa waktu yang senang Gue cuma jadi perusak lu aja gitu Kayak lu jadi gak bisa ngajar cerita-cerita lu karena ego gue gitu Makanya that's why gue memutuskan untuk ngundur Men, deep banget Jadi itu arti rain on her parade itu itu Oh bener-bener lah gue putus kayak yaudah deh Gue ngaku, gue udah menghambat lu, gue ngaku gue salah yaudah gue cabut aja gitu Ren on the track is like seperti itu Dan itu gue dapetnya dari film DC kalo gak salah Oke Dari Arrow Gue tau Arrow ya Oh ya tau gue ya Gue Arrow, jadi waktu itu kalo gak salah si... Ya pokoknya si Green Arrow nya lagi ke Gotham gitu Ketemu sama Catwoman Catwoman nya masih jahat tuh waktu itu Kayak, hey gitu ya Meet me, I'm the rain on your parade gitu ya Gue langsung nyari Hah, maksudnya apa ya rain on your parade gitu kan Kayak, ternyata itu proverb sih Kayak, gue perusak kesenangan lu gitu Anjing bagus juga di bahasa gitu Akhirnya gue pake jadi lagu Oh oke oke Lu kalo ada kata-kata gitu langsung lu pause, langsung lu catat di notes HP itu gimana? Iya, iya, iya bener Oh oke Karena salah satu best way buat learn English kan dari film kan Bener, bener Dan kadang, gue berangkatnya dari pelan-pelan dulu Dari yaudah, dari pake subtitle abis itu beranjak ke pake subtitle bahasa Inggris gitu Kadang tapi kalo udah British tuh filmnya gue tetep pake subtitle sih Maksudnya gue susah gitu ya Maksudnya yaudah gue catat terus gue tulis artinya apaan gitu Sama kayak misalnya kalo misalnya Gue nonton film Arti yang gue ga tau gitu loh Gue pause dulu, ya gue transit ini artinya apa gitu Wah bisa nih dipake buat lirik ini nanti gini Bener bener Gue kalo di Netflix gue ganti dulu bahasa Indonesia aja di subtitle Itu makanya emang harus tau kan Gue buat kalian yang mau belajar bahasa Inggris menurut gue Paling bagus lu nonton Friends atau How I Met Your Mother Oh oke Karena kata-katanya jelas Dan itu sehari-hari banget kata-katanya menurut gue Oke ini salah satu tips dari Oslo Ibrahim Nah lu sendiri ini akan mengeluarkan lagu bahasa Indonesia juga ga sih? Under Oslo Ibrahim Yang gue bikin ada Cuman bar Gue kalo bikin lagu bahasa Indonesia gue merasa dibayang-bayangin Rio gitu Oh Rio Rizky lagi Bener Oke jadi ga ya Kayaknya di album gue ga ada Akan full bahasa Inggris Tapi ada beberapa gue ngomong bahasa Indonesia di album gue Ternyata Oke siap-siap Ada satu lagu yang judul lah bahasa Indonesia cuman isinya bahasa Inggris Oke Oke Bakal gitu Kayak Bamastro yang kemarin itu ya? Gila ga ya? Gila bener kan Oke sekarang gue mau nanya Berarti The Lone Lovers ini sebenernya di... apa ya? Ditributkan untuk mantan lo atau ga? Sampai saat itu sih iya Karena gue ga bisa nulis lagu kalo gue ga pernah ngeratain Dia pas tau lagu itu rilis gimana macem Lo sempet bilang ga sih? Lagu rilis masih pacaran coy Oh Kayak Midnight Thoughts gue bilang itu tentang kita gue bilang Walaupun lagunya sedih gue bilang itu tentang kita Kayak waktu random surprise gue juga masih pacaran Itu lagu putus Itu kita lagi putus juga gitu Habis itu balikan lagi Ini lagu tentang waktu kita putus gitu Ya udah gue bilang Ya gue bilang aja Dan dia kalo emang kenal gue pasti tau lah itu lagu itu untuk dia gitu Jadi kayak untuk Lone Lovers Menurut gue sih Lone Lovers tuh ada 3 lagu yang untuk dia, 2 lagu bukan untuk dia lah Jadi kayak mostly masih tentang dia Oke Dia tau Hubungan lo sama dia baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik aja Baik Sekarang gue mau nanya Saran terbaik lo apa sih untuk Mereka-mereka yang sedang mencari jati diri gitu Ibaratnya Mereka-mereka yang lagi di usia 15 tahun gitu Hmm Apa? 15 tahun tuh masih panjang Bar Label laki-laki tuh bukan 15 coy sebenernya Ih Gimana Ci? Label laki-laki tuh udah 21-22 menurut gue Oke boleh? Menurut gue Cobain semua Oke Dalam artinya apa nih? Semua apa yang mau lo cobain lah bandel-bandel lo cobain aja semua gitu Karena Jangan sampe lo nyobainnya pas udah tua gitu loh Bener Karena bakal lebih usah maksudnya Ya kalo lo mau ngerokok-ngerokok Cobain aja Ya kan lo cobain kan Iya bener Kecualnya itu bukan pilihan hidup lo gitu loh Cobain pacaran-pacaran Atau cobain nongkrong sampe jam 3 pagi cobain aja gitu Cobain nginep ga bilang sama nyokap-bokap lo Cobain tuh semua sampe akhirnya kayak Itu somehow kebandelan-kebandelan lo ngebentuk diri lo gitu loh Hmm Ngebentuk diri lo dan akhirnya lo menemukan Gue mau ngapain Dan kalo misal udah ketemu mau ngapain menurut gue Lo jangan dengerin kata orang sih Hmm Menurut gue The best way untuk menemukan diri lo Adalah menemukan diri lo Oke slow kita sekarang ngebahas tentang Ya gara-gara pandemi ini gara-gara covid-19 Panggung-panggung lo pasti banyak yang cancel kan Gue udah liat poster lo ada di With the best cuy tahun ini cuy Iya Iya kan Alhamdulillah ya Tahun lalu Javages kan Eh tahun ini Javages Tahun ini Javages Tahun ini Javages Jadi kayak Tahun ini tuh sebenernya kayak Tahun Akhirnya gue mendapatkan panggung-panggung gede itu yang udah gue Impikan dari dulu sih Ya Javages untung masih kejadian kan gitu Iya bener Tapi banjir Pas di hari gue nggak Oh Alhamdulillah Di hari gue nggak banjir Dan bahkan nggak hujan sama sekali pas di day one Oh oke Alhamdulillah Alhamdulillah Dan kayak With the best gue juga belum tau nih bakal Tetep jadi apa nggak Cuman ya Belum ada kabar juga kan Bawa dipospon atau gimana Tapi gue berharap jadi sih Karena menurut gue With the best sih Nggak tau ya menurut gue apa nggak Cuman itu merupakan panggung yang jadi tolak ukur juga sih menurut gue Bener bener Bagi orang-orang Minimal yang ngikutin musik di scene gue lah gitu Kayak kalo lo udah main di WTF Lo udah keren banget lah gitu lah Ibaratnya Instagram udah verified gitu ya Gue udah harap sih abis main di With the best sih gue verified sih ya Oh iya bener 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 Pastilah Tapi itu nanti lah maksudnya kayak Gue dari lo emang hampir selalu dateng ke WTF gitu kayak Karena emang gue suka aja kan Akhirnya gue tahun ini bisa main Mudah-mudahan jadi gitu Tapi gue mau gimana ya maksudnya dengan keadaan seperti ini juga Lo nggak bisa marah sama siapapun gitu loh Iya bener Lo mau protes seperti apapun nggak Tetep nggak akan kejadian gitu loh Maksudnya bukan kita yang nentuin Jadi kayak kita sama-sama berdoa aja lah Maksudnya Gak cuman WTF doang gitu Maksudnya banyak juga panggung-panggung yang lain yang harus batal Dan harus postpone gitu Tanpa mengecilkan panggung yang lain Karena menurut gue semua panggung penting gitu loh Karena Mau gimana pun di era seperti ini juga The best way lo untuk Catch up sama pendengar lo dengan manggung kan gitu loh Iya Dan gak cuman WTF doang gitu Beberapa yang panggung di luar kota gitu Bahkan gue juga sedih juga Maksudnya Ada beberapa panggung yang gue harusnya dateng Dan itu ke kota yang gue belum pernah gitu Dan itu juga harus batal gitu loh Jadi kayak Ya elah maksudnya Kenapa pas sekarang sih yang gitu Nyebelin sih Nyebelin kan maksudnya Dan gak cuman nyebelin di gue Pasti di orang-orang seperti kita juga nyebelin banget sih Maksudnya kayak Kan semua orang punya misi masing-masing kan gitu Bener Mungkin di lu juga pasti banyak banget kan Maksudnya kayak panggung yang Batal gitu Mungkin ada acara juga yang menurut lu penting gitu Akhirnya tapi Gak jadi Bener sih Ya udah lah Pasrah aja lah Iya 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 Nah jadi Tadi kita lu bicara emang Sempet dari orang tua lu Apa namanya Gak ngijinin lu banget lah Untuk bermusik Jadi lu harus wisuda dulu Iya kan Sesuai tanggung jawab segala macem Tapi dari sudut pandang lu sendiri nih Pekerjaan-perjaan kayak kita gini Sering dipandang sebelah mata gak sih Maksudnya kayak bukan kerja serius gitu Ya Oh lu ini Terus Hari-harinya apa gitu Atau apa gitu kan Pasti ada ya Gua yakin lu tau jawabannya sih Bar Oke Cuman lu pengen tau pandangan gue Gua pengen liat medium lu Apalagi di Negara kita yang penuh dengan budaya ketimuran ini ya Pekerjaan seperti penyanyi Musisi MC Fotografer, videografer Bahkan event organizer juga dipandang sebelah mata gitu sama bokap nyokap kita Sebenernya Memandang sebelah mata bukan bokap nyokap kita lagi Temen-temen ya Bukan Tetangganya Kayak calon mertua gitu Oke Kayak Oh kamu Nyanyi Mau kasih makan apa gitu Iya Iya Gua kayak Mana ya Kamera mana nih Bar Yang ini Oke Oke Buat om Tante Yang memandang sebelah mata musisi Coba dicek Saldo om Banyakan mana sama Justin Bieber oke Sama Afgan Syahreza Sama Tulus Banyakan mana om Saldonya daripada saldo om gitu loh Oke Udah itu aja sih Kayak Jangan memandang musisi sebelah mata sih Kayak Iya loh Semua orang kan berhak menggapai mimpi gitu loh Bener Emang om tau kalo saya bakal lebih kecil daripada Justin Bieber Daripada Tulus Daripada Afgan Kan kita gak tau gitu loh om Iya gak sih om Maksudnya hargailah gitu Enggak semua harus jadi PNS kayak om gitu loh Enggak semua harus jadi dokter kayak Temen-temen kita gitu loh Yang menurut om ideal gitu loh Kayak Karena menurut gue Bar Pekerjaan kayak dokter Akuntan pengacara Itu gue bisa Lu bahkan udah punya sertifikat sendiri Iya loh Lu udah punya degree sendiri sebagai arsitek gitu kan Iya bener Mas gue lu Lu bisa aja gitu Bisa aja Karena menurut gue Orang yang kerja disini menurutnya Orang-orang terpilih dari Tuhan sebenernya Oke Karena walaupun orang mau Cuman kalo gak Kalo lu gak dapet giftnya Lu gak akan bisa Iya Tapi kalo gue nih Sekarang nih gue pengen jadi akuntan Gue tinggal belajar rajin Gue pasti bisa jadi akuntan Iya Gue kayak Ya gue tinggal belajar aja Gue belajar matematika Gue belajar segala macem Gue bisa Apalagi pengacara Gue tinggal hafal buku sebal-tebal ini Gue jadi pengacara Iya Cuman lu suruh tuh misalnya Hotman Paris gitu loh Jadi penyanyi suruh ciptaan lagu Pastinya gak bisa gitu loh Kayak udah ada gift masing-masing gitu Jadi kalo ada orang yang passionate Dan emang udah bekerja di bidang ini gitu loh Mau musisi kayak mau MC segala macem Mau Lu pemahat patung Pembuat Gucci atau gimana segala macem Bukan Gucci brand Tapi Gucci bener tau Iklan Blue Moon dulu Kayak Blue Moon Itu lah Memen Kayak gitu lah Tembikar namanya tembikar Iya weh Kayak itu tuh udah ada Gue merasa kalo orang-orang yang bekerja di bidang itu gitu loh Kayak itu udah dipilih sama Tuhan gitu loh Dan lu harusnya bangga gitu loh Dan gue pengen kayak orang-orang tua itu Melihat itu sebagai hal yang spesial gitu loh Kayak ya gimana ya Gue lahir Passion-nya pengen yang itu gitu loh Ya kalo misalnya lu juga mendapat masalah yang sama gitu loh Kayak gue gitu loh Gak kayak gue sih kayak orang-orang lain Ya lu jelasin aja gitu loh Jelasin atau misalnya orang tua pacar lu gitu ya Ya mungkin mereka bukan calon mertua yang tepat buat lu lu cari cewek yang lain aja sih menurut gue Iya bener bener Jangan sampe lu merubah diri lu karena orang lain aja intinya gitu Oke Oke Bicara tentang profesi sebenernya Oke Lu kan sekarang lagi mendalami musisi Hmm Tapi lu juga punya sertifikasi sebagai seorang arsitek gitu Iya Sarjana S1 Bener Akan lu gunain gak sih? Sarjana itu? Gue gak bilang enggak Karena gue udah pernah memakainya gitu loh Hmm Kayak gue di beberapa tahun belakangan Gue pernah sempet ngerjain project juga gitu Untuk membangun sebuah bangunan gitu Walaupun gak gue dalemin banget ya gitu Hmm Untuk kedepannya gue gak tau bakal gue gunain apa enggak Cuman Sekarang kan gue di musik ya gitu Tapi sempet gak lu pingin kayak Ya udah lah gue fokus di arsitek aja biar gue dapet pride dari orang-orang ini nih Oh Yang memandang sebelah mata karir musisi Maksud gue Mereka kalo di arsitek ya di ideal gym aja kan Iya bener 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 Ehm Gue Itu tadi sih ke lu balik lagi sih kayak Gue awalnya kuliah sebagai arsitek kan untuk menyelesaikan tanggung jawab gue sama bokap nyokap gue gitu Oh oke Karena gue sangat menghormati mereka kan gitu Kayak Tapi Deep inside di dalam diri gue Gue pengen jadi musisi gitu loh Hmm Ehm Dan menurut gue kayak There is no plan B gitu loh Kalo misalnya gue gak berhasil Berarti gue kurang bekerja keras untuk plan A gue gitu loh Hmm Jadi kalo misalnya gue gak berhasil jadi musisi Berarti gue kurang bekerja keras gitu loh Oke Jadi kayak sampe Sampai saat ini sih kayaknya gue bakal tetep bekerja sebagai musisi sih Maksudnya mau sekosong apapun rekening gue Mau sebanyak apapun hujatan di gue gitu Asalkan gue bahagia gitu loh Maksudnya Ini kan jalan yang milih gue ya gitu Iya Kalo mau Kalaupun harus udah gitu loh ya Yang mencet tombol game over juga harus gue gitu loh Hmm Bukan karena orang lain gitu loh Kayak lo main PS aja deh Lo mau quit game tuh harus lo sendiri yang quit gitu loh Iya Jangan orang yang ngambil stick lo Abis itu Atau misalnya tombol power PS nya orang lain tuh jangan Lo kalo mau quit ya dari diri lo sendiri aja gitu Karena lo ngambil keputusan diri yang ngidupin PS lo yang matiin PS lo harus juga lo gitu Oke Wait Siap Dari skala 1 sampe 10 Hmm Menjalani kehidupan sebagai musisi berapa sih? Apanya nih? Tingkatan kesulitannya Dari 1 sampe 10? Iya 100 lah Seriusan? Susah banget Berat cuy Berat Oke Gak semudah yang kalian lihat lah Mungkin yang kalian lihat Wah manggung mulu Banyak yang suka Abis itu Dapet exposure dimana-mana Tapi sebelumnya kan Untuk mendapatkan itu kan Lo harus kayak tai banget Maksudnya kayak Ya bahkan kalo lo liat diri gue sekarang gitu Maksudnya lo kan gak tau masalah gue apa sekarang gitu loh Iya Kayak Maksudnya apalagi di kayak Ini kan bukan pekerjaan yang Sampai lo tua tuh lo Bakal ada terus gitu loh Iya Lo gak mungkin dapet penggemar waktu lo Udah Lo umur 60 penggemar lo sama kayak umur 25 gitu loh Hmm Kayak Dan itu kan yang paling ditakutin kan Gak cuman musisi doang Tapi kalo tanya musisi beratnya dari Di skala 20-10 Itu 100 100 Is it Terima kasih banyak Ini gue akbari Dan juga koslo yubrayu Juga koslo yubrayu Tertanduk 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 Tertanduk